selamat datang lagi ke channel experiment trader ok hari ni aku di platform olimtrade ok aku nak terangkan macam mana nak menggunakan satu indicator yang popular iaitu parabolik star ok di sini kalau kita nampak ada satu trend ke bawah ok kalau ni ada titik-titik ni kan yang menggunakan kalau titik di atas ni adalah downtrend dan titik di bawah adalah uptrend ok kalau kita tengok di sini aku tengok kekuatan untuk pergi ke bawah ni masih ada lagi aku akan aku akan ambil peluang ini apabila dia ok aku dah ambil entry apabila dia dia masuk ke area yang ok aku akan ambil lagi ok di sini area area di sini adalah area yang tepat sebab aku nampak ada satu sideway yang kita tengok di support tu kan di support tu dia tak boleh tembus kan jadi dia tak boleh tembus kemungkinan dalam downtrend ni dia akan menjadi dia akan buat retracement di atas parabolik ok di atas parabolik dia menjadi resistant di situ kalau korang tengok di situ ada lead resistance ok tengok lah kalau betul jangkaan aku aku ada trade 1,2,3,4,5 ok penggunaan parabolik ni memang popular penggunaan dia je yang kena betul ok dan mana money management pun kena kawal ok kalau kita tengok ok dia ke bawah jangka masa kita tengok dalam 3 minit kita ambil entry yang kita buat tadi jangka masa yang hard masa yang kita gunakan di olim trade ni boleh menggunakan 3 minit ok aku masuk 3 minit dia tak dia macam IQ option 1 minit atau 5 minit tapi aku ambil time frame 1 minit dalam jangka masa 3 minit untuk dia retrace ke bawah kalau betul lah korang tengok macam tu lah ok aku tak boleh buat video ni lama dalam masa ni 6 minit sahaja ok kalau korang tengok dalam 3 minit ni kita dapat dalam entry aku ada entry dari bawah bull tadi tapi aku rasa dalam bull tu dia akan breakout kerana dia masih downtrend ok kita tengok dulu sekejap lagi tengok macam mana ok ok sekejap lagi kita tengok ok dia akan dalam ke bawah dia sudah break yang kita entry tadi tu dah break dalam selama 3 minit tengok dah aku jangkakan dia mesti menembusi support yang ada untuk menjadi resistant ok macam tu lah ok ok kita dah ambil entry ni masih 3 minit dalam 3 minit tu kita boleh dia dalam flow ok dalam ni profit ni kita kena tunggu ada 5 entry tadi kalau kita tengok kan ok sabar ok di situ ada titik confirmation bukan titik ok kita tengok kita punya entry tadi ok ok dalam profit ok dia masuk 1 2 3 4 ok lagi 1 tunggu 15 minit 1 entry 1 entry ke 1 entry dia menunjukkan 3 minit ok masuk ok itulah menggunakan penggunaan indicator SAR SAR ni parabolik SAR ok kalau korang ada komen yang tentang tak faham menggunakan indicator ni boleh bertanya dengan aku ok ok jangan lupa subscribe dan like experiment trader salam sejahtera ok ok bye bye